assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya masih seputar skp cpns rumpun komputer kali ini kita akan membahas mengenai IP address GIS atau sistem informasi geografis SQL dan pemrograman Pascal langsung saja ke soal yang pertama mana yang termasuk IP privat a 192.168.1.1 b192.169.0.1 c11.255.255.255 d 173.16.1.1 atau e 172.255.1.1 jawabannya adalah yang a 192.168.1.1 jadi perlu diingat untuk IP address privat kelas A itu 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255 yang kelas B 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255 dan untuk kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255 oke lanjut yang termasuk IP publik adalah A 192.168.1.1 B 192.168.255.255.255 C 10.0.0.0 D 11.1.1.1 atau A 172.16.1.1.1 jawabannya adalah yang D 11.1.1.1.1 seperti yang sudah saya singgung di nomor 1 bahwa IP publik itu merupakan IP address selain IP privat dari kelas A sampai C selain itu merupakan IP publik kecuali IP lowback lanjut IP address yang diberikan secara otomatis dan selalu berubah setiap saat disebut A. IP privat B. IP publik C. IP statis D. IP dinamis atau E. IP versi 4 jawabannya adalah yang D. IP dinamis IP address jenis ini adalah pemberian secara otomatis dalam jaringan publik maupun privat yang akan diberikan kepada komputer atau perangkat lainnya yang saling terhubung ke dalam jaringan komputer secara otomatis dan akan selalu berubah-ubah setiap saat untuk mempemberiannya sendiri diberikan oleh sebuah perangkat aplikasi sekaligus protokol di dalam jaringan komputer yang bernama DHCP dan yang bertindak mengaktifkan DHCP adalah komputer atau perangkat yang dijadikan sebagai DHCP server lanjut alat input atau masukkan pada SIG atau sistem informasi geografis adalah A. Hardisk B. Scanner C. CD Writer D. Tape atau E. Plotter jawabannya adalah yang B. Scanner jadi alat masukkan data berupa digitizer, scanner, keyboard komputer, CD reader, dan diskette reader lanjut alat output atau keluaran pada SIG adalah A. Hardisk B. Scanner C. CD Writer D. Tape atau E. Plotter jawabannya adalah yang E. Plotter alat penampil serta penyaji keluaran informasi yaitu monitor komputer, printer, dan plotter lanjut perangkat tunak yang digunakan dalam SIG adalah A. VCL B. VLC C. Chat System D. Office atau E. Digitizer jawabannya adalah yang C. Chat System berikut ini yang merupakan perangkat lunak yang banyak digunakan dalam SIG yaitu 1. ArchGIS, ArchView, MapInfo, ArchInfo untuk analisis spasial 2. Chat System untuk Entry Graphic Data D. AirDash serta AirMap untuk proses remote sensing data atau penginderaan jauh 4. Modul dasar perangkat lunak seperti modul pemasukan, pembetulan data, modul penyimpanan, pengorganisasian data, modul pemrosesan penyajian data, modul transformasi data, juga modul interaksi dengan pengguna atau input query 4. Query untuk membuat database siswa adalah A. Create Database Siswa B. Create Database Siswa C. Create Siswa D. Create Siswa Atau E. Create Siswa Database Jawabannya adalah yang A. Create Database Siswa Perintah Create sebuah perintah yang bisa kamu gunakan ketika membuat sebuah database baik itu berupa tabel baru atau sebuah kolom baru kamu bisa membuat sebuah query dengan contoh create database nama database jadi jangan lupa untuk memberikan titik koma pada akhir query lanjut perintah untuk merubah nama tabel siswa menjadi peserta didik adalah A. Rename Siswa to Peserta Didik B. Rename Siswa for Peserta Didik C. Rename Tabel Siswa D. Rename Tabel Siswa for Peserta Didik E. Update Tabel Siswa to Peserta Didik jawabannya adalah yang C. Rename Tabel Siswa to Peserta Didik Perintah Rename Perintah Rename dapat digunakan untuk mengubah sebuah nama di sebuah tabel atau kolom yang ada bila ingin menggunakan perintah ini menggunakan query rename tabel nama tabel lama to nama tabel baru dan diakhiri dengan tanda titik koma lanjut perintah untuk menampilkan file barang dan harga dari tabel penjualan dengan status dengan statuan dus adalah A. Selat sebarang koma harga from penjualan where satuan sama dengan dus B. Selat sebarang n harga from penjualan where satuan sama dengan dus titik koma C. Selat sebarang koma harga from penjualan where satuan sama dengan dus titik koma D. Selat sebarang koma harga from penjualan where satuan titik 2 dus titik koma E. Selat sebarang koma harga from penjualan where satuan titik 2 sama dengan dus titik koma Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Select barang koma harga From penjualan where satuan sama dengan dos titik koma Jadi sering sekali saya ingatkan untuk Select lebih dari satu file itu menggunakan Tanda pemisah koma Disini barang koma harga Kemudian pada kondisi khususnya Itu menggunakan tanda sama dengan Disini where satuan sama dengan dos Dan diakhiri dengan tanda titik koma Perintah Select pada perintah ini Kamu dapat menggunakannya dalam menampilkan Maupun mengambil sebuah data pada tabel Data yang diambil pun tidak hanya terbatas Pada satu jenis saja Melainkan lebih dari satu tabel Dengan memakai relasi Lanjut Untuk menghapus data pada tabel pelajaran adalah A. Delete from pelajaran titik koma B. Delete from pelajaran titik koma C. Drop pelajaran titik koma D. Drop tabel pelajaran titik koma Atau E. Drop from pelajaran titik koma Jawaban yang paling tepat adalah A. Delete from pelajaran titik koma Hati-hati dengan opsi yang B C itu form bukan from Jadi salah Kemudian untuk perintah Drop Itu bukan untuk menghapus data dari tabel Tapi untuk menghapus tabel itu sendiri Perintah Delete Perintah DML ini dapat digunakan Ketika kamu ingin menghapus sebuah rekod yang ada Dalam sebuah tabel Lanjut ya Perintah untuk memberikan akses user ECO Untuk melihat seluruh tabel pada database mahasiswa di localhost adalah A. Grand Select on mahasiswa titik tanda bintang To ECO at localhost titik koma B. Grand Select on mahasiswa to ECO at localhost titik koma C. Grand All on mahasiswa titik tanda bintang to ECO at localhost titik koma D. Grand All on mahasiswa titik tanda bintang to ECO at localhost titik koma E. Grand Select on mahasiswa titik tanda bintang to ECO at localhost Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Grand Select on mahasiswa titik tanda bintang to ECO at localhost titik koma Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah Perintah pada soal itu untuk melihat seluruh tabel Untuk melihat seluruh tabel hanya melihat Bukan mengedit atau menginput itu berarti menggunakan perintah Grand Select Sedangkan Grand All itu memberikan akses ke semua fungsinya Seperti akses untuk meng-input data, mengedit data Sedangkan disini diminta untuk hanya melihat seluruh tabel Nah disini yang diinginkan adalah seluruh tabel pada database mahasiswa Maka setelah tanda on itu berarti nama database-nya Nama database-nya mahasiswa kemudian nama tabelnya Karena semua tabel atau seluruh tabel maka menggunakan tanda bintang Kemudian diikuti tanda to ECO yaitu usernya at localhost Localhost ini adalah lokasi database-nya Oke cukup jelas ya Langsung saja soal nomor 12 Yang bukan termasuk bagian deklarasi pada pemrograman pascal adalah A. Use B. Type C. Konstanta D. Begin Atau E. Prosedur Jawabannya adalah yang D. Begin Bagian deklarasi terdiri dari beberapa jenis kode program Yakni perintah use, deklarasi type, konstanta, variable, fungsi, dan prosedur Oke lanjut Perintah written pada kode pascal digunakan untuk A. Input B. Output C. Processing D. Updating Atau E. Finishing Jawabannya adalah yang B. Output Perintah written digunakan untuk menampilkan teks atau output Sedangkan perintah written itu digunakan untuk menerima masukan atau input Lanjut Pada pemrograman pascal tidak mengenal perbedaan besar kecilnya huruf untuk pengkodingan Istilah ini disebut A. Case Sensitive B. Case Insensitive C. Capital Equal D. Upper Case Atau E. Lower Case Jawabannya adalah yang B. Case Sensitive Jadi Case Insensitive ini merupakan kasus di mana huruf besar dan huruf kecil diartikan sama Sedangkan pada Case Sensitive merupakan kasus di mana huruf besar dan kecilnya itu diartikan berbeda Contohnya pada pemrograman java Itu dikenal dengan Atau mengenal case sensitive Lanjut Perbedaan output dari penggunaan kode return dan write pada pascal adalah A. Output dari kode return akan ditampilkan di baris yang berbeda Sedangkan write outputnya akan tampil pada baris yang sama B. Output dari kode return akan ditampilkan di baris yang sama Sedangkan write outputnya akan tampil pada baris yang berbeda C. Return digunakan untuk variable string sedangkan write untuk tipe integer D. Return digunakan untuk variable integer sedangkan write untuk tipe string A. Return untuk output dengan panjang karakter 255 sedangkan write untuk lebih Jawabannya adalah yang A. Output dari kode return akan ditampilkan di baris yang berbeda Sedangkan write outputnya akan tampil pada baris yang sama Contohnya pada coding program tampil Silahkan teman-teman perhatikan pada write dan return Disini sudah saya berikan contoh hasilnya Silahkan diperhatikan sendiri apa perbedaannya Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Oke Terima kasih sekian video dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!